Sekedar berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan berbagi tip maupun cara, di kesempatan kali ini saya mau mengulas tentang HP yang tidak muncul sinyalnya. Jadi ini ceritanya, ini HP yang sebelumnya sudah saya coba kotak-kotik dan saya juga sudah saya buatkan tentang cara mengatasi HP yang sinyalnya tidak muncul. Oke, dan ternyata setelah saya kotak-kotik beberapa hari ini ternyata ada sedikit yang kecolongan di mana untung saja ini HP ini tidak sempat saya bongkar untuk di cek di bagian IC WTR-nya atau IC sinyalnya. Jadi seperti ini problemnya di HP ini, ini sinyalnya tidak muncul, di mana kalau kita cek di pengaturannya, di sini kartunya terbaca, jadi ini sudah saya ada kartunya, cuman untuk sinyalnya itu tidak terbaca. Jadi ini problemnya, ini masalah sinyalnya tidak muncul, seperti ini sinyalnya tidak muncul Mas Ruh. Jadi setelah saya kotak-kotik ternyata HP ini langsung saja, ini permasalahannya yang sebelumnya sempat hampir kecolongan dan hampir saja HP ini sudah kalau dibongkar dan dikotak-kotik masalah mesinnya, makanya ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan ketika HP seperti ini tidak muncul sinyalnya. Jadi langsung saja, kita yang kalau di video saya sebelumnya itu saya bahas tentang sampai saya bongkar dulu cek bagian dalamnya, karena masalah di pengaturannya sudah di cek tetap saja tidak muncul. Dan ini yang perlu, sekali yang perlu di cek karena ini sangat penting. Perhatikan di sini, kita harus cek dulu apakah HP ini IME-nya itu terdaftar atau tidak. Jadi ini penting sekali, contohnya seperti ini. Ini saya akan buka untuk IME-nya, untuk membuka IME-nya kita bisa menggunakan bintangpagar06pagar dan akan munculnya seperti ini. Lalu di sini saya akan coba untuk cek di bagian pengecekan IME-nya, langsung saja di sini saya buka untuk browsernya dan saya akan coba untuk masukkan cek IME-nya. Karena untuk cek IME-nya di commandprint situsnya sudah tidak bisa dibuka, contohnya seperti ini. Jadi ini bukanya langsung ke apa itu, biar juga ya. Cek IME-nya seperti ini, kita klik. Dan untuk di ime.comandprint.go.id, ini kalau dibuka munculnya sekarang ini tidak tahu kok seperti ini. Atau mungkin situsnya tidak bisa dibuka, jadi kita harus membukanya di bagian yang ini. Kita kembali dulu, yang biar juga.go.id, kita buka. Setelah itu kita bisa masukkan atau kita cek untuk IME-nya. Sebentar, ini layarnya sudah mati lagi. Oke, sekarang seperti ini tampilannya, kita cek dulu IME-nya di HP ini. Saya masukkan dulu IME-nya, lalu kita akan cek untuk IME-nya. Sebentar ini saya masukkan dulu untuk IME-nya, biar kita sama-sama tahu. Dan ini juga untuk pembelajaran, mudah-mudahan nanti video ini juga bisa bermanfaat. Oke, saya masukkan dulu IME-nya, 8, 1. Oke, setelah itu kita tinggal masukkan kodenya di sini, di bawahnya ada kodenya. Di bawahnya sini ini ada kodenya, jadi kita tinggal masukkan kodenya saja. Setelah kita masukkan IME yang kita ketikkan di HP-nya itu, lalu kita bisa untuk ketikkan kode di bawahnya. Oke, 1. Sebentar, ini saya masukkan dulu untuk kodenya. Setelah dimasukkan kodenya seperti ini, kita bisa cek di bagian tinggal kita send saja. Ini IME-nya sudah masuk, dan perhatikan, di sini akan ada keterangannya seperti ini. Jadi kalau munculnya seperti ini, data IME tidak ditemukan, artinya HP ini IME-nya keblok, atau mungkin ini tidak tahu HP ini awalnya bagaimana, tapi yang jelas ini kalau sudah dicek seperti ini IME-nya tidak kedaftar, berarti artinya sinyal jelas tidak muncul. Jadi dari sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan, kalaupun ini dibongkar dan diotak-katik masalah IC WTR-nya, sudah dibongkar masalah mesinnya, ya tidak bakalan muncul. Jadi untung saja ini, tadi sempat saya kotak-katik untuk cek IME-nya dan ternyata IME-nya tidak kedaftar. Kalau sempat kita kotak-katik ke mesinnya, ya nanti malah bisa saja pas waktu proses untuk ngotak-katik untuk IC WTR-nya atau ICC-nya, nanti masalah komponen-komponen lain yang bermasalah dan malah juga yang jelas itu di waktu juga tentu akan memakan waktu yang bisa dikatakan prosesnya itu lama. Jadi seperti itulah untuk cara mengatasi yang paling sederhana dulu ketika HP yang tidak muncul sinyalnya seperti ini. Jadi kita bisa dikatakan harus dicek dulu IME-nya, IME-nya itu kedaftar atau tidak. Kalau IME-nya itu tidak kedaftar berarti sinyal tidak akan muncul. Jadi seperti itulah cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan ketika sinyal tidak muncul. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa diambil manfaatnya. Ini sekedar sharing berdasarkan pengalaman saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih dan maturusun.